Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silakan subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini kita mendapat kabar duka ya kabar duka yaitu ibunda dari mendagri general polisi penairawan titok karnavian meninggal dunia innadillahi wa innadillahi wajun dan turut berduka cita dikabarkan penyebar luasan informasi dari mabes peta disadur dari nasiatime.com ibunda menteri dalam negeri atau mendagri general polisi penairawan titok karnavian yaitu kordia binti Ahmad timbul meninggal dunia kabar duka tersebut disampaikan melalui akun instagram resmi kementerian dalam negeri keluarga besar kementerian dalam negeri mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ibunda dari bapak Muhammad titok karnavian tulisnya jumat 13 Agustus 2021 kemudian keluarga besar kementerian juga mencurahkan doa semoga mendiam mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selain itu kementerian juga turut mendoakan agar general penairawan polisi titok karnavian bersama keluarga diberi ketabahan dan keikhlasan di sisi lain beberapa pejabat lainnya juga terlihat ikut menyampaikan rasa bolasongkawa atas berpulangnya ibunda general polisi pernai rawan titok karnavian salah satunya wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Risa Patria melalui cuitan di akun twitter miliknya duka mendalam kami atas meninggalnya ibu haja kurdia binti Ahmad timbul ibunda dari mendagri republik Indonesia Bapak titok karnavian cuitnya demikian sadaraku informasi terkait berpulangnya ibunda dari mendagri mari kita doakan kawan semoga segala amal kebaikannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih semoga informasi ini bermanfaat tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh